Berlagi informasi lain pemirsa, sebuah bank BUMN memperingati hari jadinya yang ke-78 dengan menggelar sejumlah acara di Istora Senayan, Jakarta. Dalam acara ini juga digelar lomba lari dan launching aplikasi yang akan memberikan kemudahan layanan bagi nasabahnya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-73, Bank Tabungan Negara menggelar BTN Anniversary Festival 2023. Acara ini terdiri dari BTN Sportfresh, Funwalk, BTN Soundphoria, dan juga Grand Launching BTN Mobile di Istora Senayan, Jakarta. Super App BTN Mobile akan menjadi unggulan bank BTN dalam memberikan kemudahan layanan bagi para nasabahnya. Melalui aplikasi ini, Bank BTN menargetkan hingga akhir tahun 2023 akan ada penambahan kurang lebih 26 persen nasabah baru BTN Mobile. Adapun jumlah transaksi ditargetkan bisa meningkat sekitar 10 persen hingga akhir tahun ini. Pengembangan New Mobile Banking ini karena kita ingin mewujudkan visi Bank Tabungan Negara ke depan untuk fokus ke perumahan dan juga ekosistem perumahan dalam arti yang luas. Oleh karena itu kita ingin sekali membawa jurni dari nasabah yang ingin memiliki rumah, menyewakan rumah, mengisi perabotan rumah, dan menjual rumah. Siklus itu akan kita lakukan dan itu difasilitasi oleh New Mobile Banking. Acara HUD BTN ke-73 juga dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Ran, Bunga Citra Lestari, Frosa, Padi dan Dewa 19. Di Jakarta, Rizky Ikhwal, Ainews melaporkan.